Oke, welcome to this lesson, Guessing Vocabulary from the Context in Reading Comprehension for SPM PTN Test. Ya, sejadi kali ini kita bakalan ngebahas menebak-nebak vocab dalam sebuah konteks, teks gitu ya. Oke, soal tipe ini tuh selalu ada di SPM PTN. Even di UN pun sebenarnya ada soal kayak gini tuh. Jadi, harus benar-benar tahu gimana cara menyelesaikan jenis soal kayak gini ya. Sebenarnya ini tipe soal yang banyak dikeluhin karena susah. Karena gak mungkin katanya seseorang itu kan harus ngepalin vocab-vocab yang entah bakalan apa yang muncul nantinya. Mending kalau masih dalam, apa ya, vocab simple vocab kayak gitu. Tapi kalau udah yang susah dan istilahnya nyangkut ke science or social field gitu ya, itu udah susah banget. Makanya perlu banget to guess, guess. Ya, sekarang kita disini bukan ngapalin vocab. Kita gak akan mungkin ngapalin vocab yang entah kita gak akan tahu berapa yang muncul kayak gimana aja tipenya. Yang bisa kita lakuin itu guess from the context. Karena kalau ada konteks ya ketahuan itu ngomongin tentang apa. So. Jadi, guess from context itu refers to the ability, kemampuan, untuk infer the meaning, artinya, dari ekspresi yang digunakan gitu. Menggunakan conceptual clues. Jadi kita bukan ngapalin vocab ya. We're not going to do that. Tetapi kita bakalan guess, menebak vocab dari konteks yang sudah diberikan. Strategies. Ini ada dua strategi yang bisa kalian gunain untuk menebak vocab itu apa artinya. First, focus on the context. Jadi, fokuslah sama konteksnya. Dan perhatiin. Jadi, kalian perhatiin deh. Kata sebelumnya atau sesudahnya ngebicarain tentang apa. Kalian pasti bisa jawab, bisa tebak. Apa yang underline words itu atau italic words itu apa gitu ya. And then, evaluate the context and selected word. Setelah kalian read dari konteksnya, Coba tebak, coba dievaluasi. Itu udah bener gak sih kata yang udah kalian pilih itu jawabannya. Dan biasanya jenis-jenis soal yang muncul itu yang seperti ini. Synonym, andonym, opposite of word bla bla bla. Itu apa. And which of the following has the closest meaning with underline words. Kayak gitu ya. Ingat, closest meaning. Closest meaning itu artinya sinonim. Sama juga kayak sinonim ya. And the following have same meaning with bla bla bla. Except, ini kadang-kadang ada yang ngejebak. Except, berarti ini antonim ya. Karena ini same meaning, tapi disininya except. Sangat berkontradiksi. Jadi, bukan itu jawabannya. Bukan nyari sinonim, tapi nyari antonim. Kita langsung aja latihan ya, biar lebih seru. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, mana yang ditanyain. Which of the following is the closest meaning to the word? The composition in line 12. Sebenernya udah bisa kan ya, tau line itu yang kayak gimana. Karena biasanya kalau yang gak di bold, gak yang italic, pasti ditulisin line-nya lain keberapa. Line itu baris ya. Jadi kita bisa hitung 1, 2, 3, kayak gitu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, decomposition yang dimaksudnya itu ini. Decomposition. Oke, apa katanya nih decomposition? Kita bisa sebenernya liat dari konteks dan bisa pahamin vocab-nya. Composition itu artinya apa sih? Composition itu urayan ya? Kayak composition. Tau kan composition? De itu no. De itu negasi dari composition. Berarti ini not a positive one. Jadi ini negative gitu ya. Nah, coba kita liat. Dari konteks, kita bisa liat nih. Nih, release. Nah. Ini tuh katanya kalau ada CO2-nya bisa meningkat dengan forest fires. Increase. Nih ada clue increase. Tapi ini decomposition. Decomposition. Decomposition means negasi dari composition. Sebenarnya disitu kita udah bisa tebak ya. Jadi cuma dari satu paragraf gini aja. Not all. Nggak perlu dibaca semua. Kita udah bisa tahu jawabannya yang mana. Coba. Development. Development. Decomposition apakah itu sesuatu yang positif? Aku bilang kan enggak development itu sedangkan sesuatu yang positif. Sesuatu yang mengembangkan. Pengembangan. So it's... Jawabannya bukan ini ya. No. Cere. Deterioration. Deterioration itu apa? Sebenarnya nggak bisa ya kalau harus dah hafalkan semua. Cuman ini tuh reverse to kemerosotan, kemunduran gitu. Ini bisa sih. Ini negative one. Tapi hold on. Ini sesuai nggak sama konteksnya? Kadang-kadang kalian bisa loh. Bisa kayak gitu. Kok bisa? Kayak cuma ciriin dulu. Ini bisa nggak ya? Jadi nggak perlu harus itu langsung beneran gitu. Destruction. Destruction itu artinya perusakan. Ini juga negative ya. Deplation. Deplation juga sama. Deplation itu pengurangan artinya ya. And diversity. Diversity itu keragaman. Bukan negative ya. Ini maknanya nggak negative. Cross. Ini bukan jawabannya. Jadi yang kita eliminasi sekarang jawabannya yang ini sama yang ini. Ini kita eliminasi. Dua ini ya. Bukan. Bukan. Oke. Fokus nih sama tiga kalimat ini. Aku bilang tadi yang deterioration itu artinya kemerosotan, kemunduran. Bisa. Destruction itu perusakan. Deplation itu kemunduran. Penipisan. Penipisan itu ya. Pengurangan. Nah. Aku tadi udah singgung sedikit di bagian increase. 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 Ini clue sih ya. Ini bisa jadi clue. Meningkat. Sinonimnya eh. Antonimnya meningkat apa sih? Karena ini ada D kan. D composition. Jadi ini menerangkan. Kalau nggak ada CO2 itu kayak gini loh gitu ya. Yang ini tuh. Jadi. Antonim dari increase itu. Decrease. Decrease means berkurang. Berkurang. Aku tadi kasih apa coba clue-nya. Ini. Pengurangan. Penipisan. Deplation. So. Jawabannya yang. Deplation. Ini. Eh. Salah. Jadi jawabannya yang ini ya. Gimana? Udah bisa paham? Udah bisa nebak? Guess. Just guess. Just guess. Karena nggak mungkin diapalin semua. Kata-katanya ya. Pokimnya nggak mungkin kita apalin semua. Oke. Biar lebih oke lagi. Coba. Kita ada latihan nih. Merge. Nih. Which of the following is closest in meaning to the word merge. 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 Ini gampang lah ya. Line 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. Nih. Merge. Merge. Coba yang mana. Di. Cari. Sinonimnya yang mana. Oke. Segitu aja. Coba. Latihannya ini ya. Terapin apa yang tadi udah aku kasih tau. Strategies. Clues. Untuk nebak itu kayak gimana. Dan. Fighting. Good luck. Oh ya. See you on my next videos about inference and reference equation. Oke. See ya.